Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan saya Anza Penda Kasbika Dengan NIM 22033 11041 Dengan mata kuliah penyelitian pindakan kelas Dengan dosen pengampu Ibu Lashena Sialaden Disini saya akan menjelaskan laporan PTK yang saya unduh Yang berjudul materi Macam-macam peristiwa Melalui sastra menggunakan Model Composition Place Sebelum saya melanjutkan penjelasan laporan ini Kenapa si peneliti ini Memilih menggunakan Model Composition Place Karena ingin mengetahui sampai mana Meningkatnya kemampuan siswa Terhadap dalam Mengerjakan soal Teori yang digunakan dalam Penelitian ini ada teori Brown Di tahun 2012 Salaman 23 Tentang pengertian hasil belajar Dan teori Davidson dan Worsham Tentang model Pembelajaran Composition Place Serta Ibrahim Tentang ciri-ciri pembelajaran Kooperatif Dan disertai dengan Teori Soimin Tentang pembelajaran Composition Place Sebelum melakukan Pembusan masalah Si peneliti ini melakukan Observasi Yang dilakukan oleh guru Yang bersangkutan Instrumen yang digunakan Dalam penelitian ini Yaitu lembar tes Atau menggunakan LKS Serta lembar observasi siswa Dan lembar observasi guru Pada penelitian ini Menggunakan Siklus 1 Yang diawali dengan Perencanaan awal Dan Dilanjutkan dengan Siklus kedua Pada perencanaan awal ini Dilakukan di tanggal 7 September 2016 Dengan pembelajaran Strategi cerama Pada penelitian ini Siswa masih Rendah dalam ketuntasan Melakukan Pengerjaan soal Ada sekitar 70% Dan untuk itu Banyak siswa yang tidak Mengisi Serta banyak Bermain-main Dalam Mengerjakan itu Dan akan Diperbaikilah Ke siklus pertama Atas kekurangan Perencanaan awal itu Siklus pertama Dilakukan di tanggal 21 September 2016 Guru akan Menjelaskan Pembelajaran Dan membaginya Dan membagikan Kelompok sekitar 7 Kelompok Nah Sekitar 7 Kelompok Dan hasil mereka Lumayan lebih bagus Daripada sebelumnya Dan ketuntasan mereka itu Ada sekitar 80% Siklus ini juga Membagikan Lembar Respon siswa Pembelajaran yang Dilakukan Nah Sangat lumayan Jika Membuat Membuat Strategi Dengan Diskusi Yang akan Diterjai dengan Menggunakan LKS Untuk itu Untuk memperbaiki Kekurangan dari Siklus pertama Pada Siklus 2 Pada tanggal 12 Oktober 2016 Guru menjelaskan Materi Pembelajaran Serta Membagikan Kelompok Sekitar 7 Kelompok Dan dihasilkan Pembelajaran Ada 96% Meningkat Meningkat Dari Hasil Sebelumnya Dari Pelajaran Awal Siklus Pertama Dan Siklus Dua Dan Semakin Meningkat Dari Siklus Sebelumnya Ketuntasan Siswa Juga Mengerjakan LKS Terisi Semua Serta Dengan Adanya Kelompok Mereka Semakin Semangat Dan Belajar Lebih Baik Dari Pada Sebelumnya Daripada Menggunakan Materi Individual Nah Dan Dapat Saya Simpulkan Bahwa Penelitian Ini Memberikan Peningkatan Siswa Pada Model Menggunakan Kompes SDS Dengan Materi Macam-macam Peristiwa Melalui Sasa Sekian Penjelasan Materi Saya Tentang Laporan Penelitian Tindakan Kelas Yang Saya Unduh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh